Assalamualaikum lor ketemu lagi dengan Bambang channel semoga dulur-dulurku semua pada sehat semua ya Amin di kesempatan kali ini ada TV lagi nih polytron you slim perusakannya gimana kita cek ya seten B kita coba Nyalakan dulu pakai mister remote oke biru ini harusnya star kembali lagi merah gagal star dia kembali merah coba kita ulangi lagi ini indikator merah stand B kita power lagi kita tunggu sebentar mau star gagal kembali merah lagi Oke lor kerusakannya stand B gagal star kita ke TKP sebelum dilanjut jangan lupa ya subscribe like share and comment biar lebih semangat untuk berbagi pengalamannya ya lor aku amati ada yang kembung lor ini ah ya kembung ini kita balik saja langsung B plus kita open dulu harus bebas alur ini udah lepas bebas selanjutnya cek tambahan sendiri alur biar tidak membulat-balik PCB buat coloan nanti seperti ini nur bebas jadi open plus dapat plus main dapat hitam untuk selektor di 250 volt DC ya untuk pengecekan tegangan nanti pasang sensor sendiri ya lor daripada membulat-balik PCB pasang soket di sensor depan agak repot biasa babang channel pasang seperti ini untuk jelasnya ada di video-video sebelum-sebelum ini ya ada ini cara memasang sensor di TV di kolitron banyak yang ada di kolitron banyak yang awal-awal itu bisa dicek ya keler kita cek ya nih Bismillahirrahmanirrahim nah ya 100 terus turun ini berarti stand B kita on pakai remote ya belakangnya seperti apa nah ini gunanya sensor tadi lor yang dipasang disini tadi kan tidak usah membulat-balik Bismillahirrahim oh eh 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 naik di 110 dengan posisi B plus open ya lor asupan ke playback sama TR horizontal lepas ini dia sudah lama dan baru stand B menandakan untuk power supply normal tulur kita cabut dulu jauh tu tartan יתי mi ba selamat menikmati oke lor kita mulai sambil melihat ya tes waduh tegangan tidak keluar lor vertikal tegangan tidak keluar sekarang kita coba open ya lor untuk IC ini kan tegangannya simetris plus main ground jadi untuk pluskan kaki dua yang main kaki empat kita open dulu dua-duanya nanti reaksinya gimana sekunder dari playbacknya kita pen dululah ya lor nah ini lor kaki dua sama kaki empat kita open langsung kita pengecekan tegangan kita turunkan tuh selektor di 50 volt DC nah kita mulai oh tidak keluar Oh 15 15 keluar untuk plus ini lor sekarang kita coba yang main bagus juga lor keluar kita pindah ke tegangan video selektor kita naikkan lagi ke 250 prop kita pindah di video ya lor jadi yang kita pindah-pindah itu cuma kabel satu yang merah buat prop merah itu lor yang ground utuh jadi enak ngeceknya oke cek 180 nya gimana tuh bagus lor walaupun langsung stand B tapi langsung terbaca di 185 dia turun berarti vertikal tadi bagus dengan posisi di open dan untuk 185 video bagus ini tanda stand B dia turun berarti dipastikan vertikal rusak ini kita ganti dulu lor kita cabut kita ganti yang baru ya ini yang mati jadi untuk elektronika itu mati tidak harus ada peran fisik gak masih utuh pun kalau dia mati pun mati rusak ini kita ganti ya kita belikan baru tadi ini lor sudah dipasang ini kebetulan tadi pakai yang standarnya ya la 78 kos 141 tapi persamaannya banyak ini adekan di tempatnya dulur nggak ada tersedia persamaannya banyak untuk la 78 141 bisa di cari di internet dan diusahakan untuk mengganti IC vertikal ini nanti diusahakan untuk elko bagian pump up ya yang ukuran 100 mikro sama ada elko 1 mikro itu diganti baru saja jangan di test test ganti baru saja begitu biar Abdul jangan lupa untuk thermal pasta ya lor biar sempurna untuk pendinginnya nah ini lor usahakan elko nya yang ISR nya bagus ya 100 mikro sama 1 mikro sekalian kita ganti yang kembung tadi alur untuk B plus nya tadi ada yang kembung sedikit ini ternyata untuk posisi bawahnya seperti ini sudah timbul jambur kerak ya kita ganti baru ini kita ganti 100 mikro 160 volt kita akan lakukan pengujian ya setelah dipasang kita ambil plus langsung sama min nya ya Anda usah pakai ground jadi tegangan simetrisnya kan ini sekitar 13 atau 14 kali 2 berarti 13 plus 13 min dikali 2 nanti min plus jadi keluar 26 ya nanti kita cek di multi kita lakukan pengujian lor stand P kita pencet ini selektor tadi masih di 250 ya kita turunkan ke 50 cek kan tadi bermasalah ya lur untuk plus main keluarnya 15 itu tidak normal setelah kita cek seperti ini ya yang ground ground lagi yang ini buat tegangan main ya ambil kita mainnya kita balik ini berarti yang ground dapat prop merah yang hitam dapat main tegangan AC vertikal kita cek ya ini untuk petunjuk di selektor 50 volt DC Oke kita lihat nah ini normal untuk yang main normal ini kita balik lagi ya untuk yang main kembali ke hitam yang plus ke merah tapi yang ini kita pindah ke positif kaki dua oke nah seperti ini lur yang plus di merah di pin dua kaki IC terus yang hitam ground kita cek ya nah ini tidak normal nah dia bukannya naik tapi jarum malah balik ke bawah nih nah berarti untuk positifnya bermasalah kita cek ya untuk bagian diode elko disini keluaran dari sekunder playback kita cek diode elko disini kita fokus ke bagian plus ya lur nah ini plus ini kita urut nah ini ada resistor ada diode kita cek dulu ya diode sama resistor ini kalau kita open oke lur udah kita open ya untuk air ini udah kita open ini ada R1 sama diode 1 sebelum kita cabut kita pastikan dulu yang bermasalah mana ya kita pakai aku petunjuk satu kilo ya lur biar jelas tembus atau tidaknya mati atau tidaknya oke lanjutkan ini diode dulu ya lur kebetulan yang katoda dapat hitam oh bagus tidak tembus ya kita balik coba hendakannya bagus ya oke tidak sampai nol berarti indikasi bagus ya diode terus menginjak ke resistornya ini sekala satu kilo padahal resistor ini nilai kecil ya lur harusnya pakai selektor satu ohm tapi ini aku pakai satu kilo coba mati lur untuk resistor ini mati padahal untuk cek ini pakai cek kali satu kilo peka ini pun gerak tidak sedikit pun tidak gerak berarti positif mati nih loh atau memang kalau kurang konek betul ini mati nih positif R mati kita ganti ya satu ohm lor yang mati ini kita ganti baru ya kita ganti yang ini adanya orang dua buat saya kalau kekecilan juga enggak bagus masalahnya panas ya yang ini kan ya dua buat versi pabriknya minto dari pasaran yang umum ini oke kita pasang satu ohm ini sudah kita riap semua resistor kita ganti kita uji lagi untuk positif vertikal di selektor 50 volt ya ini yang positif tadi yang negatif kan normal sekarang setelah penggantian resistor kayak apa Alhamdulillah normal oke oke kita cek keseluruhan ya lur untuk tegangan tegangannya seperti apa ini B plus 109 untuk filter pertama ya elkonnya kan ada dua terus ini yang dipin playback untuk filter kedua 106,9 107 kalau dibulatkan untuk video pokoknya bagus ini tadi 168 170 berarti untuk plus vertikal 15 untuk main 14,8 normal semua ini indikasi tv ini udah bekerja 11 untuk sekunder terus yang ini 35 normal semua saya pastikan tv ini kerja saya masih belum di depan tv ini kita cek depan ya kita cek depan ya oh ya sudah menyala lur oke sudah tidak stand B lagi sudah normal kembali logo sudah keluar oke lur singkat cerita singkat cerita tv ini sudah jadi ya kerusakan tidak bisa start stand B di on tidak bisa start setelah ditelusuri check and recheck bergelut beberapa menit ditemukan permasalahan elko B plus berjamur gembung IC vertikal mati terus ini sengaja di buat baru ya elko pump up sama elko deteksi protect terus resistor satu bagian tegangan B plus vertikal oke dulur sampai disini semoga bermanfaat ada salah kata dimaafkan assalamualaikum salam soldier selamat menikmati selamat menikmati